Pembiraan dan kelegaan terpancar di wajah Carlos Barahama, warga Kelurahan Molas, Bunaken, Manat. Carlos adalah ayah salah satu ABK yang telah dibebaskan dari Sandra, Peter Barahama. Sejak minggu sore, Carlos telah mendapat kabar dari perusahaan tempat anaknya bekerja soal pembebasan 10 WNI yang sebelumnya di Sandra, kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Perusahaan. Perusahaan? Iya. Kapan diberitahukan, Pak? Tadi sore, sekitar jam 5 waktu Indonesia Tengah. Bentuk pemberitahuan seperti apa, Pak? Iya, perusahaan memberitahu bahwa anak kami sudah dibebaskan dari penyandaraan. Sementara itu di rumah korban Sandra lainnya, Cuan Filip, doa bersama langsung digelar keluarga di perumahan Citra Asri, Tondano Utara, Minahasa. Harapan kami dengan informasi dari perusahaan, besok kami akan ke Jakarta. Besok kami akan ke Jakarta, akan bertemu dengan suami. Itulah kerinduan yang kami harapkan. Suasana rumah orang tua Wendy Hardian, anak buah kapal Brahma 12 yang disandra kelompok Abu Sayyaf, dipenuhi warga. Sanak keluarga Wendy datangi rumah di kawasan Pasar Ambacang, kejamatan Pauh, kota Padang. Tidak ada kata selain ucapan terima kasih dan rasa haru, akan penantian mereka selama satu bulan lebih. Suasana haru juga dirasakan keluarga Bayu Oktavianto, salah satu ABK asal Mendak, Klaten, Jawa Tengah. Usai dibebaskan minggu siang, para ABK masih harus menyelesaikan urusan administrasi serta tes kesehatan di Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.